ya what's up gengs ya kayak buat youtubers gue ya oke deh welcome back to zoom in all right cembal lagi dengan Nanin dan Teguh dan juga temen-temen dari Mampala Unibah balikpapan ya lengkap karena Unibah itu ada juga di Jawa Oh gitu ya apa itu Universitas apa Banyuwangi ya kerdas ya tadi kita ngobrol dikit ya sama temen-temen dari Mampala Unibah tapi kita mau ada layanan masyarakat yang mau kita sampai ini dari DP3 AKB Kota Balikpapan bahaya gadget pada anak Wow yang pertama anak 0-2 tahun belum boleh memegang gadget Oke yang kedua penggunaan gadget bagi anak dapat menyebabkan tantrum berkurangnya bersosialisasi terkena radiasi akses kepada pornografi melihat kekerasan ya ini ketiga masa kemasan anak tidak terulang dua kali dampingi anak kita 2 tahun saat menggunakan gadget lebih baik melakukan aktivitas fisik daripada bermain gadget selamatkan generasi generasi penerus kita layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DP3 AKB Kota Balikpapan alamatnya di bawah sini ya hotlinenya hotlinenya ya oke next lagi kita tanya-tanya lagi aktivisnya Mampala belum pertanyaan iya pokoknya dimanapun kapanpun ada aksi ada terus Bang Cuyuh aku lagi seneng lagu ini nih apa ayo gue ya kita lanjut ya kita tanya-tanya teman-teman dari Mampala Unibah oke untuk Bang David ya oke enggak banget Bang Cuyuh udah kebiasaan ya Biasanya waktu kampus Bang Cuyuh Bang Cuyuh ya oke sih ya kita tanya lagi sama Mas Rinto tuh senior saya itu ya gimana Bang Cuyuh apa kabar sekarang nih Alhamdulillah iya bisa di-share dong sama pemeriksa di rumah sama teman-teman penajam gimana tuh rasanya jadi seorang rimba yang bergerak jalan bebas ya iya yang bebas tuh bagaimana pandangan secara filosofis ya pertama kali saya masuk di Mampala dan sampai sekarang nih ya yang saya rasakan itu banyak sekali keuntungan-keuntungan yang saya dapat banyak pengetahuan-pengetahuan wawasan yang pastinya itu menguntungkan saya pribadi dan bisa saya implementasikan ke masyarakat itu yang terpenting dan yang memotivasi saya sampai saat ini itu bisa melakukan banyak hal seumur hidup saya itu itu aja sih sebenernya dan saya kan juga sih ngeliat nih masih sering setiapnya aktif di lapangan ya Nah apa sih yang menjadi salah satu dorongan dalam diri Mas Rinto sendiri bisa aktif menjadi seorang aktifis menyuarakan suara yang ya kalau untuk terkait masalah aksi dan sebagainya ketika ada gerakan massa dari teman-teman ada suatu yang diwajakan dan dipercayakan kepada saya dan beberapa teman-teman lain itu pasti langsung saya sambut ataupun membuat gerakan-gerakan sendiri itu pasti langsung saya sambut karena gerakan aksi ini kan berarti bukan bukan berarti kita bergerak untuk kita pribadi tapi untuk banyak orang untuk masyarakat lahirnya dari situ dulu suatu gerakan ya dari niat dulu diniatkan untuk orang banyak untuk fakultas sendiri masih fakultas apa saya dari fakultas utup wah disini semakin kenal ya sambang cuy ya oke sih ya geliran aku nih yang nanya aku mau nanya sama mbak Dewi dulu deh mbak Dewi kan sebagai cewek nih ikut di mapala ke mahasiswa pecinta alam itu untuk cewek sendiri apakah ada kendalanya tersendiri atau bagaimana bisa sharing ya kalau cewek tuh pasti ya ada kendalanya terutama di aktivitas-aktivitas luar tuh pastikan danger banget di luar tapi kita sebelum sebelum kita beraktivitas di luar tuh di mapala kita di bekalin di bekalin ilmu-ilmu sebelum kita beraktivitas di luar jadi di bekalin ilmu seperti misalnya mau hiking gitu kan naik gunung-naik gunung penggakian sebelum itu kita ada ilmu yang namanya mountaineering jahe-jarang mountaineering seperti itu nanti main-main deh ke sekret jadi kita jadi kita backup sih sebelum terjadinya bahaya tuh kita backupin jiwa kita sendiri diri kita sendiri supaya nggak terjadi hal-hal seperti itu kalau misalnya di hutan mbak ada kucing gitu eh udah kucing ada macan gitu jadi gimana cara menindarinya mbak ya pertama ya pertama jangan diganggu dulu oh jangan diganggu ya jadi kita diam jangan mengusik dia karena kayak kita sendiri kita diusik pasti marah kayak gitu emangku enggak mbak itu kamar-kamar kusik terus siapa ini nggak marah oke mbak Dewi di mapala Uniba posisinya apa tadi kabit emergency response berarti kalau ada sesuatu yang darurat ke mbak atau gimana sih iya oh kayak gitu ya iya biasanya sebenarnya mandat ketua dulu seperti itu habis itu kita di komando oleh ketua seperti itu dimonitoring oleh ketua baru kita turun ke lapangan itu semuanya tentang yang emergency emergency ya iya misalnya kebakaran banjir kalau hati aku emergency ya nambuh itu enggak bisa Pak ya Oh enggak bisa tidak apa-apa sudah gak jadi sudah oke jualah menanyakan itu yah sama yang Mas Gandrot ya суд fix iya Baru setahun Oh iya sayang Saya pernah kembali Mas Nih waktu lagi penggalangan dana palu Oh gitu Jadi ini senior mana ya Tuh Terus udah di kantor dulu Oke Baru di Mapala satu tahun di kampus dan lapan tahun ya Baru semester tiga Baru semester tiga Tiga puluh Enggak enggak Jadi gimana Mas Sebagai Mas sendiri Kenapa ya Mas Ananya Henry Oh Mas Henry sendiri Jadi apa sih Mas yang menjenderalakan Mas dalam diri sendiri Bisa ikut Mapala itu gimana sih ditanya Apa ya dari awal mau masuk kuliah itu ya tujuannya udah itu Udah Mapala Oke bagus Gimana tujuannya mau gelar sarjana ya kan Ini mau ikut Mapala Oke siap Tujuannya itu Saya buat universitas baru deh Yang tujuannya hiking setiap hari Oh iya Hiking hati orang Oh Udah ada Ampak gue Terus Esensinya dalam diri Mas Jadi suka dukanya gimana nih Pernah gak sih pengalaman sedikit Kayak pengalamannya Banyak yang bagusnya sih Pengalaman Iya Ya gimana Salah satunya waktu hiking kemana Atau lagi Arum jeram kemana Oh Kayak kemarin Pas Arum jeram di Sangata Wow Ikut Rapor crowd Ada buayanya itu Ya banyak cerita dari orang sana kan Banyak buayanya Jadinya kita yang dari sini kan Takut ya Belum tau ya Belum tau apa-apa disana Ya takut juga sih Selagi buaya darat Banyak itu disana Buaya darat Oke deh Yang ini Yang kalem nih Silahkan nanya-nanya Mas siapa namanya? Muhammad Irfan Mas Irfan ya Mas Irfan Ini udah berapa lama di Mapala nih? Kalau saya Belum jalan setahun Mungkin masih 8 bulan 6 bulan mungkin Master? Master 3 Terus alasannya ikut Mapala kenapa? Namang suka alam atau gimana? Nggak pertama saya diajakin sama Oh CS ya? Oh Menghasut ya? Oh iya Terlihatan mukanya tahu menghasut Terus 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 Lama-kelamaan kan Namanya Berjalannya waktu Ya sudah Nyatu aja sudah Sama diri sendiri Sama organisasi juga Terus Pas masuk Mapala Gimana perasaannya? Seru atau Ya seru Garang masuk sekolah nih gue Ada lapan nih Bolos nih Terus gimana? Ya Perasaannya Senang Apa namanya? Banjar nih Itu Banjar? Banjar Banjar mana? Nenek Di sini Oh lu juga Banjar? Oh pina bungas juga Ibu sudah sabar Ibu sudah sabar Ibu sudah sabar Ibu sudah sabar Oke deh Wah Main PUBG mas Tidak ada Lili Pertanyaan kita Suka PUBG atau enggak Tidak ada Jadi tentang kegiatan Tentang kegiatan Mapalung Niba Kalau kegiatan Mapalung Niba Sudah dibentuk dalam Proker tahunan Jadi setelah Saya naik jadi ketua Itu ada proker Program kerja Program kerja tahunan Jadi contohnya Kayak kegiatan Kayak tanggal-tanggal tertentu Ada tanggal hari bumi Itu kita biasa bikin Kegiatan penanaman Terus biasa ada Baktus juga Ada milat Seperti itu ada PLDPA Pendidikan dasar peti cinta alam Pendidikan dasar peti cinta alam Terus untuk kegiatan Yang dekat-dekat Dari hari ini Sampai Kalau ini Sudah Mau habis ya Masa saya Soalnya ini kan Sudah bulan Oktober November-Desember Biasanya itu Dari Mapalung Niba Itu ada RKO Rapat Kerja Organisasi Itu dalam satu periode Jadi itu pergantian ketua Dan RKO itu Di bulan Desember Jadi kegiatan yang Dekat-dekat ini Kita ada Pendidikan Calon anggota baru Biasa banyak gak sih Antusiasa Masih sekolah baru Banyak Banyak Ini kemarin Kami Ada 12 orang Yang daftar Nanti insya Allah Tanggal 25 Kita ngelakuin pendidikan Biasa pendidikannya Di mana Di Biasa Dulu pernah Di tahun 2015 Kita pendidikan di Batu Kajang Di hutan pendidikan Batu Kajang Itu memang ada hutan Yang buat Mapala ya Iya Bukan buat Mapala aja ya Buat semua Tapi Kita kan disitu kan Banyak Kita banyak divisi Kita ada 5 divisi Jadi disitu kita dapet Arun jeram Dapet Kita dapet Rok lembing Kita dapet Caving Terus kalau Kita kan disitu ada Survival montanering Kita itu dapet semua disitu Kalau misalnya kita Di dalam ruangan gini kan Kita mau manjat apa Kan gak ada Jadi di Mapala itu banyak banget ya Ilmunya banyak banget Asli banyak banget Dan di saya pribadi pun juga Pengetahuan-pengetahuan itu dapetnya di Mapala juga Ada ilmu kenelagan gak? Aku mau nanya sama Mas Arief dulu nih Mas Arief kan udah lama nih Ikut Mapala Unibah kan Nah untuk diri sendiri Dari kegiatan Mapala Unibah sendiri Apa manfaatnya sih Untuk kegiatan kita sehari-hari Mungkin ada kali ya? Kalau saya banyak ngambil kotik pelajaran Karena karakter saya dibentuk di Mapala Alhamdulillah saya Di antara adik-adik yang ada Saya paling banyak jalannya dulu Paling banyak jalannya Paling banyak dakinya Karena di alam terbuka Disitu terbentuk karakter Bagaimana kita menghadapi suatu Suatu permasalahan Karena naik gunung tuh Keliatannya sih orang senang-senang Padahal kita disebut jalan Bawa beban lebih dari 15 kilo Kadang kalau hujan Belum lagi ketemu badai Nah bagaimana disitu kita bisa bertahan Dan itu diimplementasikan Dalam kehidupan sehari-hari Misalnya kita dalam kehidupan kan Kita naik turun ya Kadang susah Kadang kita bahwa happy aja Dalam artian kita sudah terbiasa Sudah terbiasa Dan di Mapala Selama kurang lebih 10 tahun Saya disitu banyak ditempah Khususnya ketika Berpetualang Karena saya hobinya naik gunung Saya juga di divisi gunung hutan Kurang lebih 10 tahun hampir tiap tahun Setahun tuh dua kali saya naik Cuma di tahun dua tahun belakangan ini Tidak mendaki lagi Istirahat Ya istirahat dulu Fokus-fokus Yang lain Jadi ya disitu Saya dibentuk karakternya dari situ Bagaimana menghadapi teman Yang sedang collab Dan lain sebagainya Ya yang tadi mbak Tadi pertanyakan Bagaimana kau ketemu macam Saya pernah ketemu Cuma anaknya Waktu saat pendakian 2010 Di gunung Semeru Saya ketemu anak macan Warna hitam kecil Pikiran saya Saya sudah ditinggal sama teman-teman nih Karena saya sudah jalan di belakang Karena habis buang air Jadi ditinggal Jadi ketemu Saya berpikir awal Ini anaknya Berarti ada mamanya di belakang Cuma ya itu Saya kembalikan lagi Apa yang materi saya dapat Karena di materi survival itu Ada kalimat U Di dalam survival itu Yang U itu artinya Untung malang Tergantung pada ketenanganmu Jadi saya berusaha tenang Saya berusaha menenangkan diri Walaupun ini jantung sudah deg-degan Cuma ya itu Saya tenang Akhirnya Saya lewat Lewatin Dan anak macannya itu juga Berjalan juga Tanpa ada ngawangan Tanpa ada ganggu Dan lain sebagainya Itu tadi Kalau andai saja saya Naik itu Tidak mendapat ilmu duluan Mungkin saya bisa lari Cuma ya saya ingat itu kan Saya ingat materi itu Untung malang Tergantung pada ketenanganmu Kita mau untung Kita mau malang Nasib di situ Ya pada ketenangan kita Bagaimana kita bisa Menguasai diri Bener Itu ilmu juga buat saya Nanti kalau saya ketemu macan Dia gak Ketemu tadi Kalau macan Iya ya Jadi di situ tadi Mas Arief ketemu Anaknya Black Panther Ya kan Terus saya mau langsung lagi Bisa buat Mas Cuyu Biasa kalau dalam pendakian Itu pengalaman ya Lagian itu pasti kan Ada begitu budgeting Banyak sekali relatan Yang harus dipersiapkan Terus ada logistik Yang harus dipersiapkan Selamat di gunung Itu dapatnya dari mana Apalagi dari sokongan Atau dari nanggung Atau dari nanggung KP-nya Sudah ada Ya kalau Dari saya sendiri ya Kalau di dalam Perjalanan mau pendakian Kalau misal Itu dari kegiatan Dari mapala Itu biasa Dari organisasi itu Pasti ada ya Dari kampus itu pasti ada Tapi kalau untuk Kita perjalanan sendiri Untuk pendakian Ya itu dari kita nabung Dari kita nabung Ada juga Kadang dari senior-senior Juga bantu Itu dikasih Untuk sangu Sudah lumacem Seperti itu sih Jadi ada juga Namanya manajemen perjalanan Jadi sudah kita manajemen semuanya Apa aja yang kita butuhkan Mulai dari pendanaan Transport Sama Berapa lama kita Melakukan perjalanan Dihitung semua Semua dihitung Jadi bagus banget nih Mas Bal Tetap main club sih Oke deh Ini ada satu pertanyaan nih Mau aku tanyain lagi nih Satu aja Satu aja Tapi kayaknya panjang nih Ustaz Aduh Enggak Oh iya nih Mas Cuyu Aku baru dapat info nih Kalau Mas Cuyu kendira adalah Ketua Forum Peduli Teluk Balikpapan Iya benar ya Oke Nah apakah ada kegiatan dari Mapala Unibas sendiri Yang berkaitan dengan Forum yang Mas Ketuai sendiri Atau gimana Kalau untuk EPTB kan EPTB itu kan pertama kali Lahirnya juga kan dari Teman-teman pecinta alam ya Itu atas Bukan dari Mapala aja Tapi dari Seluruh gabungan pecinta alam Yang bergerak di kegiatan alam bebas Itu membentuk EPTB Kalau untuk kegiatan yang berkaitan Dengan EPTB itu pasti ada Yang paling utama itu Kegiatan mengenai Pelestarian lingkungannya Itu paling utama Yang berkaitan dengan EPTB Karena EPTB ini kan Forum Peduli Teluk Balikpapan Peduli berarti kita Untuk melestarikan alam yang ada di Teluk Balikpapan Gak cuma di Teluk aja Tapi di seluruh Indonesia yang pastinya Mungkin ada cukup ya Segmen ketiga ya Sudah cukup Segmen ketiga Kita bakal masuk ke segmen keempat Dengan games pastinya Iya Kita bakalan seru-seruan Sama teman-teman dari Mapala Unibam Maka dari itu permainannya Pasti bikin penonton Semua penasaran Kita bakalan main apa Teman-teman juga penasaran Kita bakalan main apa Iya Maka dari itu Tetap pastikan Zoom in Kita masih akan kembali Jangan lupa like, share, dan subscribe